Hai ketemu lagi dengan saya Natalia Sunaidi Beberapa waktu yang lalu tepatnya 21 Januari Saya bertanya melalui halaman Facebook Natalia Sunaidi demikian Kisah nyata 3 kehidupan lalu dari 3 istri yang suaminya jahat seperti monster Ternyata penyebabnya dari kehidupan lalu Siapa yang mau tau? Wah ternyata responnya banyak banget Hampir semua komen mengatakan pengen banget tau Pengen banget tau deh Share dong bu Boleh dong di share kisahnya Wah istri saya penasaran banget Nah jadi banyak sekali yang mau tau tentang kisah tersebut Jadi baiklah saya akan ceritakan kepada anda semua Ibu ini datang ke saya Dengan sebuah problem kehidupan yang menurut dia berat banget Dia itu seorang istri Dia dipukul Juga dia Dia dikasih nafkah Jadi dia bekerja Dan suami ini bolak-balik main perempuan Penderitaan yang komplit bagi seorang istri Dia datang ke terapi karena dia bilang Saya gak mau gila bunat Jadi saya harus lepaskan semua beban batin saya bunat Bercerai tidak mungkin Tidak ada anak-anak Jadi tidak ada opsi untuk bercerai Jadi dia bilang Sembukan luka batin saya bunat Supaya saya kuat menjalani kehidupan ini Jadi ingat Klein ini datang Dia tujuannya bukan untuk melakukan regresi kehidupan lalu loh Dia datang untuk menyembuhkan beban di batin dia Kita hipnoterapi Di momen di hipnoterapi itulah Ternyata penyebab semua penderitaan istri ini Berasal dari kehidupan lalunya Jadi kehidupan sebelum sekarang Dia sampai di sebuah kehidupan lalunya di Cina Masih jaman Cina kuno Dia lahir sebagai seorang laki-laki Jadi yang saat ini seorang istri, seorang perempuan Di kehidupan lalunya itu seorang laki-laki Dia seorang pedagang Waktu itu semua kendaraan masih memakai kereta kuda Dengan di belakangnya itu ada seperti tempat Untuk dia taruh barang dagangannya Jadi setiap kali dia pergi dagang Dia itu membutuhkan waktu berbulan-bulan Sebelum dia pulang kembali ke rumahnya Dia pergi berdagang dari satu desa Ke desa lain, ke desa lain, ke desa lain Sampai dagangannya habis Baru dia pulang ke rumahnya Dia sudah memiliki istri Setiap kali dia mengunjungi satu kota Untuk dia berdagang, dia selalu berselingkuh Dengan perempuan pelancur Ke kota lain, dia berganti lagi Dia selalu bilang Aku sayang kamu Nanti setelah selesai aku berdagang ke berbagai kota ini Aku datang ke kamu lagi ya Aku jemput kamu Kita menikah Lalu perempuan itu ditinggalkan Setelah dia harus pindah ke kota lain Ada satu perempuan di satu kota Sungguhan beneran Mencintai lelaki itu luar biasa Dan dia Benar-benar Menunggu Si lelaki itu Tetapi Ketika dia tahu bahwa ternyata Lelaki pedagang ini adalah pembohong Dia sampaikan semua itu kepada semua perempuan Yang dia temui di berbagai kota Hati dia sakit Dia sakit hati yang begitu luar biasa Dan dia menjadi dendam Apalagi setelah dia mengetahui bahwa Lelaki ini Sebenarnya sudah memiliki istri di kampung halaman Dia dendam Dia penuhi sekali Lalu Dia bertekad di hatinya Akan kubalaskan Ketika Kita tanyakan pada alam bawah sadar Ibu ini Apa yang menjadi penyebab Sekarang Kau Memiliki kehidupan dengan suami seperti itu Lalu apa hubungannya dengan Hidupan lalu itu Ibu itu menjawab Perempuan pelancur itu Adalah suamiku sekarang Dan lelaki Cina pedagang itu Adalah aku sekarang Berarti dalam satu kehidupan yang sekarang ini Dia bilang Aku sedang Membayar hutang Membayar karma Andaikan Waktu aku menjadi seorang pedagang itu Aku tetap setia pada istriku Maka Di kehidupan yang sekarang ini Seharusnya Aku menemukan Istriku yang lalu itu Maka menjadi suamiku Akan hidup berbahagia Tetapi Karena ada Dendam dari si perempuan ini Maka satu kehidupan ini Aku harus membayarnya Dan Setelah selesai Hipnoterapi itu Ibu itu bilang Saya sekarang Mengerti dan paham Akan kehidupan saya sekarang Dengan suami saya Jika sekarang Saya harus bayar hutan Saya akan membayarnya Dengan ikhlas dan rela Kisah nyata yang berikutnya ini Yang di terapi Bukan istrinya Tetapi suaminya Suaminya ini Emosinya Tinggi banget Jadi suaminya ini Kalau tutup pintu aja Bisa Dengan kencang banget Kalau ngobrol sedikit Lalu ada Percecokan sedikit Selisih pendapat sedikit Oh nakinya itu bisa Banting meja Bisa teriak Dan sebagainya Akhirnya laki itu Datang hipnoterapi Ceritakan alasan dia datang Sekali lagi ingat Si bapak ini datang Bukan untuk melihat kehidupan lalunya Hanya untuk menterapi Problem dia Tetapi Ketika hipnoterapi dilakukan Penyebabnya ternyata Berasal dari Kehidupan lalunya Ketika di hipnoterapi Dan mencari penyebabnya Dengan teknik regresi Penyebab semua Asal-muasal kemarahan Dalam batin dia Tiba-tiba dia bilang begini Saya di lapangan luas Banyak yang nonton Dia bilang Ada yang bergerak-gerak Di depan saya Kain Dia bilang Saya emosi Katanya Saya mau tabrak kain itu Lalu dia bilang Bunat Saya banteng Ternyata Di kehidupan lalunya Lelaki itu Saya korban Dia bilang Disitu Ternyata Banteng itu Dia bilang Bukan emosi Melahui kehidupan lalu Dia seekor banteng Langsung dia Timbul kebijaksanaan Dia bilang Aku membawa emosi ini Karena kehidupan lalu Seekor banteng Dia bilang Sekarang aku masih membawa Amarah itu Amarah seekor banteng Padahal aku udah jadi manusia Disitulah Padang Kemarahan dia Karena timbul kebijaksanaan Nah setelah terapi itu Si suami ini Sudah jauh Lebih sabar Emosi beledak-ledak Sudah tidak ada Kisah nyata yang ini Unik banget Seorang perempuan muda Mau di hipnoterapi Karena problemnya Dia punya Toxic relationship Dengan pacarnya Jadi hubungan yang beracun Pacarnya ini Baru pacaran aja Bisa kata-katanya Begitu kasar Dan si perempuan ini Udah pengen putusin dia Berkali-kali Jadi mereka udah Berkali-kali putus Tapi entah kenapa Balik lagi Balik lagi Dia juga gak tahu Kenapa Gak bisa putus Dia bilang Jadi dia datang Ke hipnoterapi Untuk Mencari tahu Kenapa sih Dia punya Toxic relationship Seperti itu tuh Dan dia mau Keluar dari Toxic relationship Oke Sesi hipnoterapi Kita mulai Kita mau Mencari penyebab Tentang Toxic relationship Dia Dengan si pacar ini Ketika dilakukan Regresi Ingat Dia juga tidak mau Mencari tahu tentang Kehidupan lalu loh Hanya mau Untuk menyembuhkan Atau menerapi Tentang masalah yang Sedang dia alami Tetapi ketika Dilakukan regresi Dia langsung Dia langsung Memasuki kehidupan Melalunya Dia bilang Aku seorang Perempuan Memakai pakaian Cina kuno Aku menikahi Seorang bangsawan Tapi aku tidak Mencintai dia Kata si Perempuan ini Aku tidak mau Sebenarnya Menikah dengan dia Tapi aku harus Menikah dengan Bangsawan ini Aku lakukan Cara Untuk aku bisa Lepas darinya Di usia satu tahun Pernikahanku Aku kasih rancun Bangsawan itu Dan dia Meninggah Si perempuan Klien saya itu Bilang Dan lelaki Bangsawan ini Sekarang adalah Pacara saya Satu tahun Pernikahan saya Dengan dia Dan saya Membunuh dia Dengan rancun itu Harus dibayar Dengan Sepuluh tahun Relationship Dimana Dia akan membalaskan Dendam daripada saya Dimana dalam Sepuluh tahun itu Saya harus menerima Berbagai akibat Perbuatan saya Waktu itu Sekiranya Relationship dia Baru Sembilan tahun lewat Ketika selesai Dari hipnoterapi Dia bilang Bener gak itu Seperti itu Nobody knows Kau harus buktikan Dari sesi hipnoterapi itu Dia sudah memaafkan Dan meminta maaf Saya ketemu lagi Dia bertahun Tahun Tahun Berikutnya Pas saya Sepuluh tahun Pacaran itu ya Tiba-tiba Dia Dia bilang Udah deh Kita putus aja Kita sembuh Dia bilang Udah Kita selesai aja Disini Dan bener-bener itu selesai Gak ada balik lagi Putus lagi Baik Udah 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 selesai Oke Demikianlah Tiga kisah nyata Kehidupan lalu Yang menjadi penyebab Di kehidupan sekarang Seseorang Sangat Menderita Kadang Akibat yang kita rasakan Di kehidupan sekarang Ada bab sebelumnya Dan dunia itu adil Mungkin dulu kita pelaku Sekarang kita akan menjadi korban Semoga sharing saya ini Bermanfaat Bagi semuanya Tujuan kita cuma satu Untuk saling Lebih peduli Kepada Sesama Karena semua orang Memiliki penderitaan Dan juga semua orang Menginginkan Kebahagiaan Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax